Intro Sebentar tadi, suatu kenyataan agak pedas telahpun dikeluarkan oleh Duli yang amat mulia Tunku Mahkota Johor TMG yang merupakan pemilik klub Johor Darutaksim GDT di Instagram. Kenyataan tersebut dapat disaksikan secara umum di laman Instagram pemain pertahanan GDT, yaitu Junior Elstal. Apabila TMG secara terang-terangan memerli tonggak impor Kuala Lumpur City, yaitu Giancarlo Gallifuku dalam ruang komen. Menurut TMG, dalam satu musim sahaja, Junior telahpun memperoleh lebih banyak kejayaan berbanding sepanjang karir dilalui oleh Giancarlo. Lebih pedas, TMG turut menganggap pertahanan dari Australia itu seperti tong kosong yang hanya tahu membuat bising dan menyedarkan pemain tersebut supaya tahu kedudukan sebenar. Pada masa sama, TMG turut menyebut rekod pertemuan GDT dan KL City musim ini yang memihak kepada mereka dengan tiga kali kemenangan sambil memesan Giancarlo berdiam diri. Junior pada satu musim sudah meraih gelaran lebih banyak berbanding Giancarlo dalam seluruh karirnya. Tong kosong sentiasa membuat lebih banyak bunyi. Sesetengah orang patut tahu kedudukan mereka sebelum bersuara. Pada masa sama, Giancarlo turut membalas komen tersebut dengan menyatakan beliau tidak mempunyai maksud untuk menyakitkan hati dan menganggap ia hanya satu gurawan. Tak perlu sesekali saya ingin menyakitkan hati, sebaliknya ia hanya satu gurawan ringan sahaja. Seperti disebutkan sebelum ini, pasukan terbaik dipenuhi dengan pemain yang bagus. Tahniah untuk musim terbaik anda. Balas Giancarlo. Malah Enstal dan penyerang profil GDT yaitu Berguson da Silva turut membalas kenyataan dikeluarkan oleh TMG dengan memberi sokongan atas komen tersebut. TMG mungkin menyindir Giancarlo karena sebelum ini pemain tersebut telah menganggap pemain GDT gemar merebahkan badan dengan sengaja di Twitter. Jelas GDT memiliki sekuat berkualiti dengan pemain-pemain yang sangat berkualiti. Tetapi jumlah mereka melakukan dive sejujurnya layak untuk ke Olimpik. Malah kenyataan Giancarlo itu turut tidak disenangi pemain moda negara Arif Aiman Hanafi yang meminta agar pertahanan Australia itu berdiam diri. Sekian informasi kami buat. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!